Ia pemirsa sebagai upaya menghentikan penyebaran PMK pada hewan ternak. Gubernur Jambel Haris telah menginstruksikan seluruh dinas peternakan kabupaten dan kota memastikan hewan ternak yang masuk ke Provinsi Cambi dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Gubernur Jambel Haris menegaskan bahwa hewan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Cambi wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Gubernur, aturan itu tidak hanya berlaku bagi hewan ternak yang berasal dari luar Provinsi Cambi seperti dari Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Provinsi lainnya. Tetapi juga hewan ternak yang berasal dari kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Cambi. Hal Haris juga telah menginstruksikan seluruh dinas peternakan kabupaten dan kota mendata hewan ternak yang ada di setiap daerah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut dilakukan karena di wilayah Cambi sudah terdapat hewan ternak yang terindikasi PMK. Di antaranya hewan ternak yang terdapat di kabupaten Batanghari dan Muaro Cambi. Pengetatan lalu lintas hewan ternak tersebut dilaksanakan Pemprov Cambi untuk menghentikan penyebaran PMK pada hewan ternak, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.